Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Sangking tidak maunya Sangking mun Sangking gak galaknya lor Sangking tidak maunya Bagai dalam bahasa musik Tobat selamat Tobat selamat Dan itu kesene libo Kesene itu adalah cermin Libo itu adalah lebar Tapi kalau dia menjadi satu Apa namanya Makna kiasan Maka Merujuk kepada Contoh Banyak Banyak contoh Yang dapat menjadi suri taulah dan kita Nah itu lor kiri-kiri Kesene libo Silahkan kamu peli Nak berkesene dengan cape Nah itu lor Dan itu adekate Ngembin bongku Ngembin bongku itu adalah Orang makan langkanya Kita atau Dia kena getahnya lor Seperti itu Jadi Ada seorang Laki-laki Yang menikai perempuan Sedang Hamil atau mengandung Tapi itu bukan anaknya Jadi dia itu Ketiban sialnya aja Dia bisa jadi Dia menerima Atau sengaja Bisa jadi Dia tidak tahu Atau tidak sengaja Tetap disebut Ngembin bongku Silahkan Kemudian lor Salah prase Nga pialo Anjaan dan paruan Salah prase Artinya adalah Tidak tahu diri Merasa hebat Merasa kaya Merasa jago Dan lain sebagainya Padahal enggak Jadi salah prase Apa yang dirasakan itu Tidak tepat Salah prase Kemudian lor Nga pialo Nga pialo itu adalah Mengerjakan suatu pekerjaan Dengan Tidak sungguh-sungguh Asal-asalan Biasanya Imbas dari Dipaksa Maka dia Asal-asalan Seperti itu Gaweng Apti alo Asal disuruh Apti alo Lanjut lor Anjaan Anjaan ini adalah Seorang Yang mengerjakan Suatu Dia senang banget Melakukan suatu Pekerjaan Dan lain-lain Ketika dia mendapatkan Pujian Atau sanjungan Dan lain sebagainya Semakin dianjak Semakin disanjung Maka dia Semakin bagus Menurut dia Walaupun hasilnya Menurut orang lain Tidak menjadi Tolak ukur Tapi Dia senang banget Ketika dipuji Itu anjaan Loh lor Tidak kan anjaan Aku tidak pulih anjaan Lanjut lor Parawan Parawan itu adalah Bekerja dengan sistem Bagi hasil Atau Biasanya Setengah hasil Untuk pemilik kebun Atau Sawah Setengah hasilnya Untuk si pekerja Itu disebut parawan Di dosen kitek dulu Masih banyak lor Yang tidak katek sawah Tidak katek kebun Jadi dia pegawainya parawan Kemudian ada Ika Selanjutnya lor Di Ika ada Kata Pribahas ya Lain tebuk Lain benana Dan tuh Mami di kambing nyelam Lain tebuk Lain benana Artinya Lain yang diceritakan orang Lain yang ditangkap Gitu lor Ika Biasanya Lain 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 benana Asal Lain benana Lain Lain Dan tuh Mami di kambing nyelam Mami di kambing nyelam Artinya Adalah Hewan kambing Itu Dibisa mandi lor Menyelam Atau mandi Nggak mau mandi Dan susah untuk mandi Jadi ketika Seseorang Disebut Mami di kambing nyelam Adalah Dia tuh Dipaksa banget Susah banget Untuk dia Menyuruh dia Atau memerintah dia Jadi Maksa Bisa mungkin Tapi Maksa Sampai di sikap Dulu lor Masih nggak Dengan kate-kate Yang gue yang dekat Tau Kata Semoga Paca Mingat Kembali Menang Dulu lor Terus Yang lama Atau Jauh-jauh Sampai Menyebar Di seluruh Indonesia Bahkan Di luar negeri Dulu lor Semoga Bermanfaat Jangan Wali lor Kamu Bagi kisar langsung Sebanyak-banyaknya Sebelum kita lanjut lagi Di kate-kate Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Serayu Lodho Jangan lupa subscribe channel youtube-nya Deka Chandra Semoga Tambah banyak Subscribenya Dan Like Share Terima kasih Ucapan Rojongan Atau dukungan Dari segala pihak Yang terus mendukung Koyang Deka Chandra Untuk terus berkreasi Di acara Bekui bahasa Sekarang Di segmen tertentu Koyang Deka Tetap mengundi ke bahasa Indonesia Di acara-acara tertentu Di acara formal Dan lain sebagainya Istilah katanya Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Jadi Deka Chandra Terus menurut bahasa Memusi Ketika tempatnya Tidak tepat Tapi Berharap Aku terus konsisten Untuk Menyajikan acara Dalam bahasa Daerah Sekarang Lanjut lagi Loh akor Kita masuk lagi Ke kata berikutnya Gile renang Mawan Saung malayang Dengan cengket Mengket Nah gile renang Itu adalah Watak atau Talbiat dari Seseorang Yang dia itu Pemarah Emosional Pokoknya itu Ngamuk-ngamuk Dan lain sebagainya Tapi dia Waras Dia tidak gila Dia itu Lebih kearangan Suka marah-marah Suka ngamuk Ngerok Dan lain sebagainya Itu disebut dengan Gile renang Kemudian Mawan Mawan itu Di bawah Temperamentnya Di bawah sedikit Dari gile renang tadi Mawan itu Lebih ke gokil Heboh Kocak Rame Hobi Bercanda Hobi ngeprank Hobi ngerjain orang Dan lain sebagainya Itu disebut Mawan Wih kok gak Mawan Goyang kopek Mawan gak Menkuda Yung Peace Lagi lor Seumah layang Seumah layang Artinya seluruh isi rumah Jadi biasanya Kami nyampe ke suare Dari rumah si A Nak ngajak kamu Kama bebek Seumah layang Untuk hadir Nemoni acaranya Hari minggu iso Nah kira-kira Yang itu loh Seumah layang Artinya seluruh isi rumah Kemudian Cengket-mengket Cengket-mengket Ika Adalah Orang yang membawa Bawaan banyak Tapi tidak terlalu berat Dia mampu membawanya Ringan Tapi Banyak tempatnya Di tangan Di punggung Di kepala Di Apalagi Di tangan Kiri-kanan Seperti itu lor Jadi Banyak iget Tapi dia tahu Karena memang Tidak terlalu berat Jadi disebutnya Ket-mengket Lanjut lagi Secanting Tidak penuh Nah Secanting Tidak penuh itu Canting itu adalah Kaleng Kaleng kemasan Biasanya kemasan susu Susu kental manis Dan lain sebagainya Itu dijadikan ukuran Takaran Untuk beras Jadi biasanya Canting itu isinya beras Jadi masa canting Dapet no Adalah Polume Atau isi dari canting itu Atau dari kaleng beras itu Tidak full Artinya Pemikiran seseorang Itu tidak terlalu Jenius Terbilang Lampat loading Atau Terbilang Agak telat mikir Dan lain sebagainya Atau Bahasa kasarnya Maaf Ube Buyan Dan lain sebagainya Itu disebut Canting Tidak penuh Jadi berbicara dengan Canting Tidak penuh Itu berhenti Lur Istilahnya itu Cuman Apa namanya Ngerit ke mulut Baik Dia tidak boleh Nganing Canting Tidak penuh Sekali lagi Tidak ada Dengate kuong Ika Penjelasan Dari arti Kante Selanjutnya Sengkalan Bongo Sengkalan Bongo Telur Adalah Sengkalan itu Adalah Lesung Atau Pirian Sementara Bongo Itu adalah Kayu Yang teksturnya Itu keras Dan warnanya Itu hitam Agak Kehijau Hijauan Hitam Pekat Itu Dibuat Untuk Furniture Atau Dibuat Untuk Lemari Gero Biasanya Biasanya Warnanya Bakal Hitam Gelat Gak Bagus Nah Jadi Sengkalan Bongo Ika Adalah Bentuk Fisik Dari Seseorang Yang Tidak Cantik Atau Tidak Ganteng Atau Maaf Jelek Jadi Seseorang Tidak Bongo Bongo Adalah Seseorang Bongo Berarti Dengar Ketuk Bejat Yung Lanjut Lagi Ngeple Dem Itu Praduterung Terbeng Kelan Dengan Kesuban Nah Lur Ngeple Itu Nakal Banyak Ula Nakal Ada Ngeple Nakal Banyak Ula Dan lain Lain Disebut Ngeple Kemudian Praduterung Praduterung Itu Ada Istilah Praduterung Praduterung Para Kepala Air Artinya Dia Hukumannya Bakal Dia digus ke kepala sama kepala menuju kepadu Wong atau mahluk bernyawa itu lho, kepadu terung itu ewan atau binatang yang diperadu ke atau belage ketemu kepala sama kepala diperadu terung, menurut dia lho sekali lagi Koyengdeka jelas ke sekiranya bahasa kita ada seragi atau penjelasan Koyengdeka tidak tepat sama paca komentar lho aku harap Koyengdeka itu menuju komentar yang positif bukan komentar yang negatif apalagi menghujat, tidak lho maka Koyengdeka tambah ganti atau lho main kamu datang-datang praktis polo tes, praktis polo tes aku asyiknya sedut lho raka kaya lho, kita masuk ke tata berikutnya tebang kelan tebang kelan itu keselekan makan terlalu terburu-buru biasanya nyangkut di kerongkongan tenggorokan maaf eh kerongkongan betul ya di kerongkongan jadi itu susah bernafas tebang kelan biasanya dikasih minum air putih habis itu lancar lagi makanan itu makanya aman makan jangan teburu-buru begoyo bae kemudian kesuban kesuban itu adalah masuknya benda kecil di dalam selah-selah kuku itu kesuban lho biasanya dia nyucu sakitnya kalau tidak dicabut makanya dia bakal sakit itu berminggu-minggu lho sampai lah kuku itu membusuk kalau tidak dicabut itu lho sekali lagi kalian akan jelasin kayak dicampur bahasa Indonesia aku berharap untuk dulur-dulur tuh yang lalali dengan bahasa musih pacat tambah ngerti amanah pun terlutot nyelasin kayakpun pakai bahasa musih lho makanya kau yang nak kupi nak baju khususnya untuk orang-orang yang gelala jauh lalami tak mudik ke dusun singgul dia lalali dengan bahasanya dewe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku makseman aku bekoja kami berdua yang ingin informasi ke ke dulur-dulur sekalian jangan lali nonton live streaming facebook dekacandra yang tentunya siarannya base sekayu asli lho pasti seru mantuuu balik lagi masih di kantin dekoyomdk yang belagaknya belipat ganda 7 kali lipat dari hari ke hari semakin bertambah dari tahun ke tahun semakin belipat ganda sampai lagi di tahun 2021 ika tambah banyak rejeki kita gale-gale amin nyerubal alamin ayo lor kita lanjut lagi di layar monitor adek hati siang dilurut siang nyelentek dinyu iko nak kepala ika pribahasi atau makna kiasan lor siang dilurut siang nyelentek dinyu iko nak kepala dibawahnya dia lain ke tingkat lima kita ada agak bersambung lor siang dilurut siang nyelentek ika merujuk kepada ekor kucing lor jadi kalau di dalam bahasa indusianya adalah siang diusap semakin diusap semakin menegak ekor kucing nah itu kalau dalam bahasa indusianya yang artinya adalah seseorang itu semakin dituruti keinginannya semakin menjadi semakin menggila semakin dituruti keinginannya dia semakin menjadi lor semakin dituruti semakin jadi siang dilurut siang nyelentek paham gak lor sampai disitu padahal lagi lor di nyu iko nah kepala kalau ditranslate atau dicerjemah ke bahasa indusianya diberi ekor maunya kepala jadi serba salah lo itu mau apa sih itu dalam bahasa indusianya dalam bahasa musim lor di nyu iko nah kepala itu salah galek kurang terus tidak orang bersyukur hidupnya itu orang lor nyu iko kurang awalnya terima kasih ya tidak tidak kepala boleh akhirnya nyu iko naati dan lain sebagainya jadi orang tidak pernah puas tidak pernah puas akan pemberian orang lain dikasih itu nanti diberi berarti dia diberi orang lain berarti dia itu tidak bersyukur seperti itu nyu iko naati kepala tidak terima kasih lagi lor dan itu nah ikat kate-kate lagi lor betine balu beraban-raban berselosok ngaji pakrol nah betine balu masih ingat dah dulur-dulur kalau yang kopi betine balu tuh biasanya kat jemong aku nanya ke ding beberapa uang bahasanya betine balu pacar kulit lantang balu tapi paling sering paling nemen dipakai adalah betine balu betine balu lor adalah betine yang ditinggal wafat atau meninggal oleh suaminya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya itu disebut betine balu biasanya keadaan kondisinya tuh tidak mampu maksud saya tidak mampu secara kerekonomian tidak mampu secara fisik jadi bahasanya tidak kuat untuk bekerja dan lain sebagainya biasanya orang seperti ini kondisinya memprihatinkan nah kita harus peduli kepada orang-orang betine balu ika lor biasanya dia galak ditolong wong atau galak wong kesian ingin dia lor itu dia betine balu perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya disebut betine balu kemudian beraban-raban beraban-raban itu adalah datang secara serentak beda dengan bederuk lor aku lah klarifikasi apa dia bedanya antara beraban-raban dengan bederuk kalau bederuk datang secara serentak tidak beraturan bergurung-gurungan datang itu tidak rapi nah kalau beraban-raban tentu adalah datang secara berbarengan serentak tapi dia rapi biasanya mulai dari pakaian rapi kemudian berbaris nah biasanya beraban-raban itu irik-irikan pihak besan atau irik-irikan arah-arakan maaf arah-araan pihak besan arah-araan jajaran grup sekolah dan lain sebagainya itu datang beraban-raban berbondong-bondong secara rapi berbaris atau pokoknya secara rapi loh disebut beraban-raban ya itu di layar monitor ada katik beseloso beseloso dengan bercerita tuh hampir same bergesah hampir same tapi beda loh amun beseloso itu adalah menyampaikan cerita kepada orang lain itu secara rinci secara detail jadi mulai dari kejadiannya seperti ini awalnya sampai akhirnya seperti itu dia minta dia beseloso itu menceritakan boleh jadi dia minta pendapat atau minta solusi boleh jadi sekedar pengen curhat tapi dia ceritakan secara detail mulai dari awalnya dan lain sebagai sampai akhirnya loh dan lain sebagainya diceritakan secara detail itu disebut beseloso kemudian ngaji pakrol nah ngaji pakrol itu adalah mencari keuntungan dari kesulitan orang lain dari perkara orang lain biasanya ada kejadian kasus perkara jadi dia tuh berselisih dan paham ada pihak ketiga atau orang lain datang sengaja untuk mencari keuntungan secara finansial materi atau secara secara hal yang lain dan lain sebagainya tapi jempol mencari kesenangan secara materi mencari keuntungan secara materi Ika disebut dengan kaji pakrol rasaan kau ngaji pakrol iya betul banget cantik banget deh oke pemirsa dulur-dulur koyong kopek mamak pepek adik-adik dari seluruh penjurutan air Indonesia Ika dielah tadi Ika beberapa PKT kalimat dan pribahase yang melakukannya ke tengah ke beranda android dulur-dulur gale-gale tuh semoga pacat beranfaat dulur-dulur ye dan semoga pula pacat membantian seindu dulur-dulur tuh akan kampung halaman yang ada di pesisir yang ada di pesisir sungai musik baik kabupaten musik Banyuasin Banyuasin Musi Rawas dan khususnya yang bahasanya seragih mencakup koyong deka bahkan bahasa kita ikat lor banyak sesungguh celika hampir tertiga dengan bahasa koyong deka untuk itu koreng deka minta tolong pun kalau sekiranya ada dulur-dulur koyong kopek mamak pepek adik-adik yang bahasanya tidak seragih dengan ku kamu nak berkomentar silahkan komentar tapi kamu komentar yang positif dan semoga dulu-dulur koyong kopek tuh pacat terus tertibur pacat menjadi acaranya bermanfaat aku koyong deka pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh